Oke, lanjut ya Jadi kan yang kita butuhkan di atas meja itu 350 lats Sedangkan kita disini baru punya Sekitar 200 lats Nah, sekarang Apa yang harus kita lakukan Apakah memperbanyak Jumlah luminernya Atau memperbesar power Atau lumen dari luminernya Nah, kalau kita lihat kan Ini Luminernya penempatannya itu udah Bagus banget ya, sesuai grid gitu Jadi udah enak banget dilihat Jadi mungkin Cara yang Baik adalah dengan meningkatkan power Dari si lampu Nah, untuk itu kita harus tahu nih Seberapa besar sih Power yang dibutuhkan Kita bisa lihat dari Produknya nih, kita ke tab product Luminers, terus kita Ke tab edit Oke Nah, di tab edit ini Kita ada dua Luminar yang udah kita Pakai tadi kan Yang pertama itu Yang ini Itu XAL tadi Untuk ke ruang kerjanya Dan yang ini adalah Downlight Untuk si koridornya Gitu kan Nah, sekarang kita lihat si linear ini Yang di ruang kerja Nah, ini adalah spesifikasi yang kita pakai Dan ternyata dia memiliki Luminous flux Atau luminernya itu apa Lumen outputnya itu sebesar 2500an lumen Gitu Nah, dengan 2500 lumen itu Kita bisa Mendapat Sekitar 200 laks Gitu kan Nah, sekarang yang kita butuhkan itu adalah Untuk mencapai 350 laks Nah, itu gimana? Kita pakai Matematika sederhana aja kan Jadi kita Butuhnya 350 laks Ya kan? Dan yang kita Punya sekarang adalah 200 laks Nah, kita kali dengan Lumen output dari si Lampunya Sekitar 2500 Nah, berarti kita butuh Sekitar 4300an lumen Gitu Jadi, nah Sekarang untuk coba-coba Kita bisa edit nih Si lampu ini tuh Bisa kita edit Sebenarnya settingannya Dengan Klik modify type Nah, disini settingan lampunya Nah, kita lebih fokus ke Area ini aja nih Area ini gitu Nah, dari Sebelumnya dia kan Punya 2509 lumen Nah, kita edit aja Jadi 4400 Sesuai Kalkulasi kita tadi Nah, powernya ini Sebenarnya gak terlalu ngaruh ya Tapi Cuman untuk Terlihat di Hasil outputnya nanti Jadi kita Sesuaikan aja juga gitu ya Kira-kira 50 watt lah Kira-kira Oke, udah Sekarang semua udah ada kan Nah, kita bisa ubah nih Luminar Nama Luminar Luminar itu apa Atau ubah jadi Misalkan Linear XAL Ruang kerja Ya, jadi Boleh dirubah Boleh enggak Terserah Tengennya sih dirubah Jadi Kita Oke saja Nah, nah Luminar yang dimodifikasi Itu akan berubah Diberikan tanda Tanda seru Gini ya Oke, nah sekarang Dia udah berubah Nah, masalahnya adalah Mabila dia udah berubah Ini File yang sebelumnya Itu akan di Overwrite Atau ditumpuk gitu ya Nanti jadi Kalau misalkan Pengen Kembali ke file Yang sebelumnya Kalian harus insert lagi dari Folder file kalian gitu Atau Ubah aja ininya Lagi jadi 2500 Gampang Oke, nah sekarang Oke Nah sekarang Luminar kita itu Yang ini Itu sekarang udah Sekitar 4400 lumennya Nah, kita balik lagi nih Ke calculation Calculation manager Lagi Yang ini ya Dicentang Ini, ini, ini Ini dicentang Start Nah Oke Sekarang ini Hasil kalkulasinya Nah Bener kan Dia sekarang Illuminance Rata-ratanya itu Sekitar 351 Laks Nah, kayak gini nih Hasilnya Jadi Warnanya biru Ya, di sekitar Sinilah 351 Nah, sekarang Kita lihat lagi 3D-nya Itu di Area ini Nah, sekarang Kan bisa dilihat deh Jadi sekarang Di atas meja Udah sesuai standar Yaitu sekitar 300-500 Sekitar di Area 350 Nah Udah kan tuh Sekarang Berarti Sekarang Yang kalian butuh Lain adalah Layoutnya sama Penempatan Lampunya sama Tapi Powernya sekitar 4400 Gitu kan Nah, sekarang Kalian cari lagi tuh Di Folder apa namanya Di internet Dengan Luminer Yang mempunyai Power Atau Lumen output Sekitar 4400 Nah, itu ya Kalian cari sendiri lah ya Cari sendiri gitu Supaya Bener-bener Produk yang Available Di pasaran Itu yang bisa Kalian masukin Ke ruang kerja ini Gitu Karena kan yang tadi Itu kan kita edit Sendiri kan Sesuai kemauan kita Gitu Nah, belum tentu XAL punya Luminer itu Gitu Bisa jadi Dia tidak punya Jadi kita harus Pindah ke Luminer lain Yang Spesifikasinya Sesuai yang kita butuhkan Ya, gitu deh Oke